Diabetes di Indonesia Kita tahu pertama kali kalau mereka diabetes dan bagaimana cara mereka mengatasinya, serta siapa yang mereka percaya untuk konsultasi. Dengan memahami situasi ini, kita bisa memberikan konsultasi dengan lebih komprehensif. Kita simak satu studi kualitatif menarik berikut yuk! Satu penelitian dilakukan di Indonesia dan Australia untuk menghasilkan sebuah teori yang menjelaskan proses di mana orang dengan diabetes belajar tentang penyakit mereka di Indonesia. Studi ini sebanyak 28 wawancara baik tata muka maupun telepon pada penderita, profesional kesehatan, penyedia layanan kesehatan, hingga keluarga pasien dengan menggunakan grounded teori. Harapannya, studi ini dapat membantu tenaga profesional perawatan kesehatan terampil mengembangkan dan menyediakan pendidikan kesehatan diabetes yang efektif, kreatif, tangga budaya, untuk menginformasikan penderita diabetes dalam memilih strategi manajemen diri yang tepat. Studi ini mengungkap teori yang berjudul Learning, Choose, and Acting, Self-Management of Diabetes in Indonesia, yakni berupa belajar, memilih, dan bertindak. Pengelolaan diri diabetes di Indonesia sebagai proses sosial dasar bagaimana orang belajar tentang diabetes mereka, yakni dari mana sumber informasi terkait diabetes. Selain tenaga profesional perawatan kesehatan terampil, penderita diabetes mencari informasi dari teman, kenalan, dan anggota keluarga. Ketika keragaman sumber digunakan, ada resiko tinggi bagi orang-orang untuk mendapatkan rekomendasi yang kurang dapat diandalkan. Memilih informasi Penderita diabetes memilih informasi berdasarkan pengetahuan mereka sebelumnya, pengalaman hidup, penilaian pribadi, dan atau pendapat orang lain. Selain itu, tingkat keahlian tenaga profesional perawatan kesehatan terampil dan pengalaman hidup penderita diabetes lainnya juga dipertimbangkan. Studi ini menunjukkan bagaimana penderita diabetes secara selektif memilih informasi dari tenaga profesional perawatan kesehatan terampil mana yang akan dipercayai. Kepatuhan terhadap intervensi Jarak dan akses terhadap terapi menjadi faktor penderita diabetes untuk patuh. Semakin jauh jarak, semakin tidak patuh. Selain itu, juga dipengaruhi fisiologi dan psikologis. Walau mereka bisa mengambil keputusan sendiri, idealnya mereka mesti dibimbing oleh tenaga profesional perawatan kesehatan terampil, sehingga terapi yang sesuai dapat diterapkan. Mengevaluasi perawatan Orang-orang dalam studi ini menilai terapi mereka saat ini untuk memutuskan apakah akan melanjutkan atau tidak. Kemudian, mereka membandingkan pengalaman diabetes mereka dengan pengalaman orang lain. Oleh karena itu, disarankan agar tenaga profesional perawatan kesehatan terampil terlibat sejak awal untuk mendiskusikan pemahaman dan pengelolaan diabetes mereka, dan kesulitan yang mereka hadapi dalam mengikuti rekomendasi pengobatan. Berbagi pengalaman Penderita diabetes berbagi dengan orang yang mereka percaya untuk mendapat tanggapan termasuk tenaga profesional atau tenaga kesehatan. Nah, begitulah faktor yang mempengaruhi bagaimana penderita diabetes belajar dan bertindak. Faktor ini sangat berguna bagi tenaga profesional dalam hal ini tenaga kesehatan, seperti dietitian dan nutrisionis, untuk menjadi pertimbangan dalam memberikan asuhan atau intervensi. Yuk, kasih tanggapanmu untuk studi ini di kolom komentar ya. Terima kasih telah menonton.